Tapi kayaknya kemungkinan terbesar, glue-nya bakal taruh di XP sih. Glue-nya sama Cars. Glue-nya sama Cars. Oke, kalau begitu. Ini waktunya nih. The Blues Derby. Kita mau tanya-tanya dulu nih antara Evos Pump dan juga Rebel Squad. Game pertama akan menjadi milik dari Evos atau Rebellion? Gak kedengeran semangat ya. Game pertama akan menjadi milik Rebellion atau Evos? Evos! Ya udah, kalau gitu game yang pertama. MPL Arena Band dan Tepuk Tagadja. Ini dia pertarungan darah biru. Darah biru? Iya kan, kalau gak darah apa? Biru. Yap. Kalau dibuka sama-sama biru. Battle of the Blue akan segera dimulai. Antara di Seruduk ataupun di... Cakar. Ya udah, kalau begitu game pertama akan langsung dibuktikan dibuktikan lewat pertarungan yang langsung diciptakan oleh kedua tim ini. Siapa lagi yang akan mendapatkan game pertama? Siapa lagi yang akan memenangkan di match lag yang kedua? Dengan deretan hero-hero yang udah mereka amankan. Deretan hero-hero yang udah mereka ambil. Dan sekarang waktunya. Let's go menuju ke Land of Dawn. Yap. Dan ini dia pertarungan antara kedua belah jungler ya. Antara Taz dan juga Vincent. Mereka adalah player-player muda yang begitu berbakat ya. Kita bisa bilang. Tapi untuk saat ini di Arato Flynn juga gimana Cars. Yang ternyata langsung dipaksa mengeluarkan satu buah flicker dari Psychot. Oke. Walaupun barusan ya. Itu yang level 2 dulu lah Psychot loh. Tapi ternyata ada satu flicker yang memang ketrigger pula. Dan ini akan menjadi sebuah informasi. Bisa aja nanti ada sebuah hajatan loh ke bagian anas. Hajatan. Atau ada sebuah invasi yang memang dilakukan. Namun sekarang di bagian tengah Hijumi dan juga Dreams. Bekerja sama Vincent sesaat lagi. Juga akan langsung otw menuju ke level 4. Tapi Dreams dihajar habis-habisan oleh Wijanarko. Dreams nya masih berhasil untuk bisa pergi dari tersebut. Wow. Tapi terjumpit Dreams. Persebut. Semua komunikasi dan kombinasi yang baik. Ditutup jalannya. Dikasih Void Crystal. Terjumpit. Terkena efek slow tapi gak bisa kemana-mana. Dan Hijumi kali ini langsung berharap dengan dua orang sekaligus. Void Crystal, Psychot masih tetap berada di landingnya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023. Yap. Karena ada tiga player SEA Games yang lagi bermain ya. Untuk saat ini. Dan kalau bisa kita lihat juga. Permainan dari Rebellion. Mereka udah tahu. Gimana caranya Dreams untuk bisa mengamankan rumputan. Maka dari itu dibuka terus-menerus oleh grog dari Wijanarko. Sementara di bagian bawah tadi. Walaupun udah ada sedikit infasi ataupun bantuan ya. Brunch-nya. Menahan terlebih dahulu. Agar nantinya laju dari wave minion-nya. Lebih mengarah ke area dari EVOS Legend itu sendiri. Tapi di area Turtle. Akan Kak Parsha juga melakukan sebuah pergerakan ke area tersebut. Tapi ternyata. Masih ada dua infasi yang mungkin akan dilakukan secara bersamaan. Karena Drips-nya baru akan hadir kali ini. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga. Oleh pemain dari EVOS Legend. Dan benar saja Turtle-nya berhasil diamankan. Vincent yang berhasil langsung dibeltoan begitu saja. Tapi Saikon. Harus mengorbankan tirinya. Oke. Masih bisa dibilang keuntungan yang bisa dibayarkan dengan lumayan worth it ya. Turtle ditukar dengan nadanya dua nyawa juga. Tapi memang keunggulan yang bisa diamankan oleh EVOS Legend untuk saat ini. Dengan retribution yang on point. Ini dia. Aduh kontesnya. Bakal gambling banget. Tapi kita bisa lihat juga Kars. Yang menang dari segi match up lane-nya. Dia langsung bisa nge-plating juga ke arah balutan sinergi outer turret-nya. Dan dia bahkan punya waktu yang banyak untuk pesen grab sekarang juga. Karena ada diskon dengan 90%. 90% ya. Anda ada diskon yang sangat-sangat halus sekali loh Aul. Halus sekali. Saya sampai kaget loh ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Namun Wijanarko sekarang. Ada di bagian bawah. Siap untuk membantu lagi pergerakan dari Ace dan Branch. Masih untuk lagi melakukan sebuah clear wave. Namun Wijanarko tertangkap basa ada Dreams. Tapi Dreams belum mau melakukan apapun. Mereka semua masih berada di landing-nya masing-masing. Masih berada di area defensive-nya masing-masing. Tapi Dreams. Ketahuan lagi. Langsung sigap ya. Dia langsung mundur lagi dengan Ocean ODT-nya. Membuka dan bahkan lihat Dreams gak dapetin rumputan yang aman. Untuk bisa dia melakukan trapping. Iya. Karena cukup terganggu juga. Karena Wijanarko di sini ya. Dia punya imun. Kalau misalkan emang mau di-commit. Agak cukup susah pastinya. Weh-weh Branch-nya naik kart juga loh. Branch. Masih ada sebuah battle mirror yang dimainya. Tapi. Satu. Lightwheel masih ngikut kemana aja. Dan ini dia yang kita ceritakan tadi. Dimana Swallow-nya berhasil. Langsung diamatkan. Wijanarko mau pergi ke arah mana. Wijanarko masih bisa selamat. Tapi barusan. Ada golenar di dukungan dengan milenar. Dan ini dia pertukaran yang terjadi. Yap. Dan sebenarnya Wijanarko tadi udah buka dari Root Manipulation. Gak di-cancel. Tapi memang damage-nya masuk semua. Karena bukan cuman sekedar dari. Root Waves-nya doang. Tadi ada Feeder Ice Track juga. Yang akhirnya bisa mengeksekusi nyawa dari Swallow. Walaupun sebenarnya Cloud dari Branch-nya juga memang harus ditumbangkan. Tadi satu hit terakhirnya kena. Tapi sekarang setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Yap. Sementara untuk sekarang. Coba lihat Psycourt-nya. Mengejar ke arah yang lain. Dimana untuk if-nya berhasil langsung diamankan. Mereka sama-sama tidak punya lagi. Masih-masih ngai ground. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Coach Legend. Cars yang pergi ke arah mana karena terjelas sendirian. Tidak ada lagi. Butiran-butiran kecil yang bisa menyelamatkan. Dan juga Regen SP-nya jauh lebih kencang. Tapi ternyata dia pun masih selamat loh. Ini ada tiga titik yang berbeda loh. Cars fokus ngejar ke arah Hijume. Yap. Psycourt yang ngejar ke Swallow. Dan masih ada peraduan di area Turtle. Tapi untuk saat ini 60-42 vote untuk EVOS dan 4 untuk Rebellion. Weh ini dia Blazing Duit. Tapi ternyata masih digagalkan kayak gitu aja. Walaupun tadi ada satu buah Puriva yang memang dikeluarkan loh. Yap. Tapi masih berhasil digagalin. Balik lagi. Masih berhasil selamat. Sama-sama level 7. Tapi Brunch masih butuh waktu untuk bisa memberikan damage yang jauh lebih besar. Yap. Sementara H.A.S. Kemungkinan besar untuk kalian. Attack speed-nya juga akan semakin terkumpul di antara. Entah itu corner side, golden side, ataupun item-item lainnya. Ini agak slow face ya. Dari kedua tim. Berset ketahuan tuh. Baru kita omongin. Ini instingnya kuat banget loh Psycourt. Yap. Mendadak dia berani banget dengan beberapa fighter yang lompat ke depan loh. Yap. Tapi sebenernya itu pun yang udah disigapi ya oleh Rebellion. Mereka langsung berfokus untuk mundur dulu. Tapi nampaknya di arah bawah ada satu surprise attack. Wow. Dan flicker. Dari H.A.S. Satu buat respon yang bagus sekali. Sehingga tidak berhasil untuk DP call. Selamat lah sudah. Andai tadi flickernya kurang sepersekian detik aja. Ilang ya. Ilang kayak tadi. Tercebur dia. Mendadak diantrein waterboom. Waduh. Tercebur ya. Tercebur dia. Tercebur dia. Ini aku kasih waterboom. Oke. Sementara sekarang player goal by UBS goal. Brans mengungguli dari siapapun yang ada di line of dawn sekarang. Sebenernya tipis aja sih. Dari kedua gold laner. Mereka yang gak terlalu banyak banget teamfight di area gold lane. Mereka cukup aman untuk bisa melakukan farmingan masing-masing. Tapi lihat. Dari Taz dan Psychots yang memang ada di posisi ketiga dan keempat. Ini membuat dari EVOS Legends. Mereka unggul. Ini bedanya adalah. Brans itu udah kena sekali loh. Sementara untuk H.A.S. Dapat point kill sekali. Ini yang kita. Entah kita sadar apa tidak. Bagaimana cara farming dari Brans ya. Dia tidak tertinggal loh. Dia dapat point dead sekali. Tapi masih bisa mengungguli dari point goldnya. Psychot. Bravo Fighternya. Mulai lompat ke bagian depan. Siap untuk langsung. Membadani rekan-rekan nya dan juga Taz. Tapi ternyata turtle nya malah kerisa. Dan mereka pun kehilangan dari momentum nya. Dreams mau pergi ke arah mana. Karena langsung dibuntutin oleh Cars. Ada satu Rockwave menyelamatkan dirinya. Dan turtle nya pun harus kereset lagi. Mereka harus set up ulang lagi. Akan seperti apa lagi set up nya. Karena Parsha nya diusir jauh banget. Yap. Dan Taz disini gak punya heavy spin. Yap. Ya pastinya itu akan menjadi informasi yang penting. Dan lihat efek slow dari sway low. Dengan adanya sebuah ice queen 1 yang sudah selesai. Dan ternyata retribution. Taz. Perfect turtle. Perfect steal. Ini. Weh weh weh. Tapi coba lihat Saikot nya. Saikot gila gila. Double kill. Looking for triple kill. Dan ini dia. Triple kill. Akankah Saikot looking for mania. Karena Saikot nya masih menggila. Saikot nya masih menurut saya untuk bisa mengejaga bagian bakar. Sedikit lagi. As biar tersisa. Hanya saja Saikot harus tarik mundo terlebih dahulu. Tapi untuk dreams nya. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan karakar. Hanya saja dreams kali ini langsung terjebak. Wikus saja. Hai. Harus pulang. Ada spinning light wheel nya dikeluarkan. Dan mereka. Selamat. Yap. Dengan tiga player yang hilang. Triple kill diamankan oleh Saikot. Lihat. Begitu banyak objektif yang bisa dikendalikan oleh Evos Legends. Tiga alter turret hilang. Satu purple buff diinvasi. Ini membuat Evos Legends sekarang memimpin dengan keadaan yang cukup jauh. Ini jauh banget loh. Perfect turtle oke dapet. Masalahnya gak sekali doang loh. Evos Legends bermain dengan perfect turtle kayak begini. Banyak sekali match yang udah mereka jalani. Perfect turtle loh. Perfect turtle dan juga steal semua. Iya. Oke dan in game equipment by Dunia Games juga bisa kita intim. Dimana damage dari Bruns disini udah mulai terasa banget. Apalagi dengan Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Ini udah starter pack untuk dia bisa join team fight. Yang tadi udah seperti Pak Mulung bilang. Gimana caranya Bruns dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan under tadi udah ke pick off sekali. Dia bisa tetap dapet space. Nah ini dia. Ini barusan dari HS nya baru jadi tuh Golden Staff nya. Dan ini adalah menit ke delapan. Ini bukan hal yang baik lagi. Mereka harus kejar-kejaran lagi loh. Masalahnya untuk clone emang udah duluan terus-terusan. DHS Golden Staff dia jadiin WON. Bentar lagi bakal ngacak-ngacak banget. Lini belakangnya dia bakal semakin pede lagi. Masalahnya dia juga buat purify ibu. Betul. Dan apalagi kalo misalkan bisa dibilang ya. Dari kedua tim oke. Itemnya udah hampir sama aja ya. Dari kedua marksman. Tapi. Enaknya dari Bruns ini dia punya escape ability. Dengan battle mirror rematch nya. Walaupun sebenernya Wind of Nature nanti bakal agak cukup sulit juga ya. Untuk menghalau damage dari Kari. Dan sekarang Tas udah punya light armor. Load cam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Sudah terlihat perfect turtle udah dimiliki oleh Woz Legends. Akankah set up nya kali ini juga bisa mendapatkan analog tersebut. Karena Cars udah menggunakan grab-grab nya. Betul. Dan kita bisa lihat juga performa Psychot yang lagi on fire banget ya. Ya. Gimana caranya dia bisa menciptakan space juga. Ini barusan Wijanarko udah langsung meluangkan konsilnya loh. Tapi malah dirinya langsung menghilang. Oke. Sementara untuk Psychot nya. Mulai maju ke bagian depan dan juga Bruns. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Ke arah satu. Stug namun. Belum ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Woz Legends. Dimana untuk Rebellion Zier. Mereka sepertinya akan membalikan sedikit keadaan dimana. Untuk Tas nya masih memancing. Dimana untuk Heist nya juga di bagian belakang. Dan terjata. Untuk Kaline Lord nya Bruns didiamankan oleh Vincent. Dan juga pemain dari Woz Legends. Akankah mereka mengejar. Dan ini adalah sebuah baik untuk Rebellion Zier. Netralisir untuk mereka. Oke. Tartal Lord yang bisa diamankan. Kalian lihat Tas mau coba untuk membayarkan invasi ke arah purple buff. Orange buff nya juga. Tapi nampaknya langsung diusir mundur. Lord yang bergerak untuk Rebellion Zier. Apakah ini akan bisa menjadi satu turning back point. Karena lihat turret dari Woz Legends ini belum ada yang hancur sama sekali. Ya minimal dengan satu Lord ini. Inilah pembuka untuk sisi objektifnya mereka nanti. Cuman masalahnya untuk sekarang mereka terlihat masih berkumpul. Terlalu aja di bawah. Beran sendirian. Masih makan wave minion terus-terusan. Saikot di bagian depan. Akankah mereka langsung melakukan sebuah invasi. Namun ternyata Lord nya masih siap. Hajar ke arah satu. Oh tertarut di area mid. Belum ada invasi yang dilakukan. Belum ada objektif yang tumbang. Dan juga brush berada pasu. Dan juga memberikan damage ya. Mereka malah terstand di area tersebut. Hanya saja untuk drips nya langsung diganggu. Belum bisa untuk meluangkan ke arah Rockweb. Karena untuk kali ini ada dua player yang memiliki loleh. Di most legend bahkan ada tiga player nya. Yang dihancurkan begitu saja bang. Udah bang. Dan ini dia. Yang memang dilakukan oleh pemain Rebellion. Mendadak. Mereka membuat sebuah perubahan. Dan aksi penekanan yang luar biasa. Di saat tadi. Dreams mau masuk dengan Rockweb yang tercancel. Itu menjadi turning back point. Di saat decimation. Dari Vincent nya aktif. Dua player yang terjebak. Akhirnya bisa ditumbangkan. Dan akhirnya tiga. Player dari Fossagen Juang. Menjadi tabungan objektif pula. Yang membuat gold swing nya. Sekarang dari Rebellion cukup unggul. Ini barusan Kadita juga. Landing nya. Mendarat nya. Tepat di depan dari Vincent. Betul. Iya. Ada mortal coil. Dirinya didorong-dorong. Ini mau Rockweb aja. Yang emang animasinya juga cukup memakan waktu. Itu kegeser-geser terus Ul. Bener-bener kegeser-geser terus. Oke dan ini dia highest average damage per menit. Yang didapatkan oleh Bruns. Sebagai nomor satunya. Dengan 4.490. Disusul oleh Drian dan juga Skylar. Ini rata-rata damage per menit nya ya. Damage per menit. Jadi dia memang sebagai tulang punggung sih ya. Karena Bruns ini masih menjadi damage dealer terbaik di season 11. Dengan rata-rata damage per menit tertinggi. Terutama di late game. Devos akan jadi sangat-sangat unggul jika Bruns tidak bisa di shut down. Ini data dari lag pertama kita ya teman-teman. Halp season kemarin ya. Halp season kemarin ya. Drian malahan yang gue mencuri perhatian. Kenapa? Karena Drian kemarin dari sisi bermainnya gak terlalu banyak loh. Betul. Tapi di saat dia bermain impact nya coba lihat. Damage per menit nya. Bukan main. Bukan main. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games juga yang bisa kita intip. Damage dari Varsha, Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Ini udah menjadi satu kombinasi yang coba penyakitkan. Glowing one, Ice Queen one. Dengan build utility. Yang dipegang oleh sway low. Efek burn ada. Efek slow juga ada. Ini gimana ya masalahnya itu kan. Dari deretan item kayak begitu juga bagus banget. Damage bakal maksimal banget. Hanya saja momentumnya udah kelihatan bisa digoyang kayak tadi loh. Ya. Andai tadi gak ada aksi gangguan sama sekali. Itu bisa aja Rockwave nya kena karena beberapa player dari Rebellion. Tapi ternyata di saat diganggu kayak begitu. Kelar. Yap. Dan untuk saat ini Lord yang kedua sudah muncul. Lord yang sudah ter-enhanced. Tapi kita tahu potensi dari TAS dengan retribution plus heavy spin. Ini udah pasti menjadi salah satu ancaman besar untuk Rebellion Zion. Maka dari itu mereka hanya memancing aja. Membuat dari TAS nya kali ini mau gak coba untuk di pick off dulu. Oke TAS terpaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Ya kan Kakal ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang selanjutnya. Karena Saikon. Saikon berhasil untuk mendorong mundur pergerakan daya. Sedikit lagi sampai terusnya. Hais. Berhasil dihancurkan oleh dua orang yang memiliki. Dua orang yang pemain dari Boss Legend. Dan sekarang waktunya Boss Legend berhasil untuk membalikkan ke atas. Brand. Dan juga Brand berhasil nge-backdoor Santirian. What? Brand. Boing time yang begitu lama. Demi Boss Legend game yang pertama. Brand. Brand. Berhasil untuk mem-backdoor ke arah base dari milik Rebellion Zion. Siapa yang melihat Brand barusan? Gak ada. Semuanya berfokus kepada TAS dan juga Psychoids yang langsung jump ke arah Heist. Claude X Natalya tuh barusan. Gak keliatan. sama sekali